Manfaat Tanaman Tikal Balung Untuk Kesehatan Tanaman Tikal Balung merupakan jenis tanaman perdu yang biasanya dijadikan tanaman hias. Pada bagian batang tanaman ini memiliki getah berwarna putih yang mengandung ayuploh, zat pahit, zat karet, taraksasterol yang seringkali digunakan untuk peningkat kulit dan juga mengatasi patah tulang. Namun zat yang biasanya digunakan sebagai obat dalam tanaman ini antaranya adalah sapogenin, terpenoid, asam elak, dan juga glikosid. Selain bisa mengatasi masalah patah tulang, ternyata masih ada banyak manfaat tanaman tikal balung yang masih jarang diketahui. Berikut adalah manfaat tanaman tikal balung untuk kesehatan. Yang Pertama, Mengatasi Kapalan Kapalan merupakan pengerasan dan pendebalan kulit yang terjadi karena gesekan atau tekanan terlalu sering dan berlebihan. Kapalan atau kalus terjadi karena tubuh bereaksi untuk melindungi bagian kulit dalam yang lebih sensitif dan umumnya terjadi pada jari, tangan, kaki, dan tumit yang bisa menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman. Dua, Menyembuhkan Kulit Kulit merupakan pertumbuhan kulit yang terjadi pada bagian kulit teratas disebabkan karena human papilloma virus atau HPP yang bisa menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Batang tanaman tikal balung ini juga bisa digunakan untuk mengatasi kutih dengan cara mencampurkan air rebusan batang tanaman tikal balung dan sudah dingin dicampur dengan putih telur untuk merendam area kulit selama setengah jam. Tiga, Menyembuhkan Batuk Batuk sebenarnya merupakan respon alami yang dilakukan tubuh sehingga sistem pertahanan saluran penapasan apabila terjadi gangguan dari luar untuk mempersihkan lenir dan juga penyebab terjadinya irritasi seperti debu dan asap supaya bisa dikeluarkan dari paru-paru. Tanaman tikal balung ini juga bisa digunakan sebagai solusi batuk alami yakni dengan menggunakan bagian akar yang dikeringkan. Empat, Menghilangkan Tahilalat Tanaman tikal balung juga bisa digunakan untuk menghilangkan tahilalat yang terus membesar dan menimbulkan rasa gatal. Sesudah digosok dengan air jeruk nipis, getah tanaman tikal balung bisa dioleskan pada tahilalat dan dilakukan secara teratur sebanyak beberapa kali dalam sehari hingga tahilalat bisa mengering. Lima, Menyembuhkan Sakit Gigi Tanaman ini juga sangat ampuh untuk menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit kautika Anda sedang sakit gigi karena berlubang. Caranya adalah dengan meneteskan getah tanaman tikal balung pada gigi yang sakit dan lakukan dua kali sehari. Namun perhatikan jangan sampai tertelan karena getah tanaman ini mengandung racun yang bisa menyebabkan mua, muntah, dan sakit kepala. Enam, Mengurangi Nyari Persendian Tidak hanya bisa menyembuhkan sakit gigi, getah dari tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit persendian yang biasanya dialami penderita remati. Cara penggunaannya juga cukup mudah yaitu dengan membalurkan getah tanaman pada area persendian yang sakit. Tujuh, Menyembuhkan Penyakit Kulit Getah dari tanaman tikal balung memiliki sifat anti jamur, anti kuman, dan juga anti mikroba yang sangat baik digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit sekaligus mencegah penularan penyakit kulit baik dari keringat maupun air. Delapan, Mempercepat Penyembuhan Luka Hasil berikutnya dari tanaman tikal balung adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka lebih cepat. Kadang-kadang anti bakteri pada getah tanaman ini akan menghentikan pendarahan sekaligus mencegah infeksi pada luka terbuka secara cepat. Sembilan, Mengatasi Tumor Tidak hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit ringan, namun tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengetasi tumor. Campur satu tetes getah tanaman tikal balung dengan air dan gunakan campuran ini untuk membalur area tumor dan lakukan secara teratur. Yang terakhir, Mencegah Kanker Payudara Tanaman tikal balung juga merupakan salah satu solusi kanker khususnya kanker payudara secara alam yang bisa anda gunakan. Namun sebenarnya tanaman ini lebih kepada mencegah dan bukan untuk mengobati. Caranya adalah dengan mengompres area payudara dengan getah tanaman tikal balung yang sudah dicampur dengan air dan lakukan sebanyak 2 kali sehari secara teratur. Itulah beberapa manfaat tanaman tikal balung untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe batu langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!